Tidak cerah, Satres Krim Poles Pati kembali berhasil mengamankan mobil pickup ketika melintas di jalur Juana Wadarijaksa saat mengangkut BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1,8 ton. Diduga, BBM tersebut rencananya akan dibawa ke lokasi penampungan sebelum disalurkan ke sejumlah pabrik dan nelayan. Selain mengamankan mobil dan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1,8 ton, polisi juga mengamankan dua orang yakni sopir mobil berinisial DA dan kernetnya PG. Untuk mengelabui petugas, BBM yang ditempatkan dalam jenis gen ditutup terpala plastik sehingga tidak terlihat. Kasus ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dengan memeriksa sopir dan kernetnya untuk mengungkap pelaku utama penimbunan BBM tersebut. Kapolos Pati AGPP Christian Tobing mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus tersebut dari informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan pengambilan BBM di sejumlah SPPU di wilayah pati dengan menggunakan jenis gen. Untuk yang diamankan dengan inisial DA, umur pekerjaan ini supir ya, supir mobil, kemudian inisial PG ini yang selaku mendampingi di mobil tersebut. Jadi dari sang kesimpulannya seperti berhasil mengambil satu mobil, satu mobil yang kami purigai mengambil bahan bakar minyak subsidi. Setelah kami dapet pemeriksaan, ternyata betul, ya bahwa yang bersantan mengambil dari pom bensin, pom bensin yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Pati. Kemudian kami berhasil mengamankan barang bukti satu unit KBR pick-up, barang kejubisi, kemudian 50 jirigen, 60 jirigen bahan bakar minyak, jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan total 1,8 ton. Lanjut ke Poles Pati, sopir dan kernetnya masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap siapa aktor utama dalam kasus penimbunan ini. Para pelaku diancam Undang-Undang Mikas Pasal 55 tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah.